Hai semuanya kembali lagi di channel Allahulantawa di video kali ini aku mau membuat roti goreng jadul ya aku tuh penasaran gimana cara membuatnya jadi aku coba aja mau tau cara membuatnya tonton videonya sampai selesai ya ini aku sudah siapkan 20 sendok makan atau sekitar 200 gram tepung terigu 4 sendok makan gula pasir setengah sendok teh ragi instan 200 ml air ini air biasa aja ya lalu diaduk sampai tercampur merata untuk ragi instannya ini aku gak tes dulu karena baru membuat roti dan masih aktif jadi aku langsung aja dicampur-campur seperti ini nanti adonannya bakalan jadi seperti ini ya gak terlalu padat tapi juga tidak terlalu encer ini adonannya aku juga masih mengira-ngira ya karena aku tuh juga baru pertama kali membuat roti goreng setelah itu adonannya aku tutup dengan menggunakan plastik wrap ini aku diamkan selama 45 menit ya dari video yang aku lihat ada yang didiamkan selama 1 jam 30 menit atau berapa lama gitu beda-beda gitu ya jadi aku ambil alternatifnya aja 45 menit kira-kira jadi atau enggak ini setelah 45 menit lalu aku aduk-aduk ya adonannya ini supaya mengeluarkan udara yang ada di dalam ternyata seperti ini ya ya sudah setelah ini bisa langsung digoreng ini aku nyetaknya pakai sendok aja ya satu sendok satu sendok gitu pokoknya ini untuk cetakannya aku menggunakan sendok saja aku sudah siapkan teflon dan kasih minyak gorengnya ini sudah panas ya ini awalnya apinya apinya itu sedang tapi setelah digoreng ya setelah donannya ini masuk aku kecilin apinya biar tidak gosong gitu nah ini aku kan nyetaknya pakai sendok gini aja ya jadi untuk bentuknya itu ya ini bentuknya melihat-melihat tapi enggak masalah ya ini uji coba pertama karena aku benar-benar penasaran membuat roti gorengnya itu seperti apa kan di sosmed itu muncul terus yang membuat roti goreng gitu jadi aku penasaran coba aja deh untuk perbandingan tepung terigu dan airnya ini aku pakai satu banding satu ya misalnya tepung terigunya 200 gram airnya 200 ml begitu juga seterusnya misalnya pakai takaran sendok ya 10 sendok tepung terigu dengan 10 sendok air ya sama sebetulah nah ini kalau kelihatannya sudah agak kuning kecoklatan bisa dibalik ya dan kalau kedua sisinya ini sudah kuning kecoklatan kelihatan dan kelihatan udah mateng bisa diangkat dan ditiriskan nah ini aku pakai api kecil ya kalau sudah ditaruh di telefon kini atau nyanya biar tidak cepat gosong nah ini udah kelihatan mateng di kedua sisinya ya jadi aku mau angkat dan aku tiriskan di saringan biar minyaknya menetes walaupun bentuknya meleot tenang aja ini hasilnya tetep bagus kok nggak masalah ya meleot meleot toh ini juga dimakan sendiri ini dia roti goreng jadulnya sudah jadi bentuknya emang meleot meleot ini perlu dikasih nama roti goreng meleot ya dan buat kalian yang nonton video aku kali ini tonton juga video video aku yang lainnya jangan lupa juga buat like komen dan juga subscribe aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notif saat aku upload video terbaru di channel Allahulantowo nah ini roti goreng meleot jadulnya ini tidak kempes ya walaupun pertama kali aku membuat ternyata hasilnya cukup bagus jadi lain kali aku bisa mencobanya lagi ini seperti kelihatan ada rongga rongganya ya dan ini aku mau cobain gimana rasanya nah ini aku cobain ya ini aku belewah nah ini dalamnya seperti ini tidak berongga ini tidak nggak keras ataupun lembut gimana gitu ya pokoknya ini biasa aja roti-roti pada umumnya tapi ini cukup enak dan menurut aku lebih enak ini daripada aku pernah beli seharga sedularan tapi berminyak plus rada keras ternyata lebih enak buat sendiri ini tuh ini tuh lumayan banget ya buat cemilan apalagi nyemil-nyemil roti goreng sambil minum kopi waduh mantap nah ini kalau kalian mau tahu rasanya bisa membuatnya sendiri di rumah ya ini tuh gampang banget dan enak banget ini aku jadi ketagihan dan cukup sekian video aku kali ini semoga bisa bermanfaat terimakasih sudah menonton dan see you di next video aku berikutnya ya selamat mencoba και e και και και